Akhirnya saat ini alternatif yang nampaknya bisa diharapkan hadir juga dari kubu merah. Pertanyaannya, mampukah prosesor buatan AM di dalam F-Gaming FX505DU ini menjadi alternatif di platform laptop gaming? Fakta pertama, material didominasi polimer atau sejenis plastik yang dikombinasi dengan dua jenis tekstur, gun metal untuk cover LCD dan brush aluminium untuk panel workstation. Gue juga mengapresiasi permukaan panel button case yang ditambahkan tekstur dotmetric hingga menjadikannya tidak licin saat kita angkat untuk kita pindah-pindahin. Jujur nih, gue cukup kaget jika nggak langsung menyentuh. Menurut gue, overall sasis FX505DU ini terasa cukup ringkih. Agak sulit dipercaya bahwa sasis laptop ini punya kemampuan menahan benturan saat uji coba untuk mendapatkan sertifikasi MIL-810G. Saat gue coba berpindah ke papan keyboard dan melakukan tekanan di beberapa titik, hasilnya flex memang masih kerasa, tapi menurut gue udah minim banget. Agaknya, solusi ini bakal jadi standar baru untuk lini TUF Gaming, atau mungkin beberapa lini produk laptop lainnya. Kedua, gue ingin mengomentari perihal kualitas panel LCD yang pada seri ini gue lihat sudah banyak diperbaikin. Walau berlapis mate, brightness panel ini masih cukup super walau hanya punya level 200 nit saat digunain di luar ruangan. Untuk range warna memang gue bilang sih pas-pasan. Masih bermain di angka 60an persen sRGB gitu lah. Tapi, black levelnya lumayan buat menolong lo saat bermain game yang scannya banyak di dominasi area gelap. Tombol arah bukan satu-satunya yang membuat bentuk layout dan pengalaman mengetik pada laptop ini kurang nyaman. Sebagai pengguna yang kira-kira hampir 10 tahun gak pake PC desktop lagi, gue dan mungkin juga beberapa dari lo akan merasa sedikit kikuk akan posisi tombol escape dan F1 yang terpisah agak jauh. Totspads yang ada menurut gue, ya hanya untuk sekedar ada. Dari build quality dan fungsionalitasnya, gue gak melihat sebuah investasi yang menarik. Tambah lagi, permukaannya yang kayak gimanya, renggang, gak rapet gitu. Jadi, berisik tiap kali diketuk. Bahkan ketukan ringan sekalipun. Untuk opsi upgrade, gue bilang ya standar, tapi oke lah. Terdapat 2 jenis slot RAM yang bisa lo pasang total 32GB. Lalu untuk storage, secara default ASUS sudah menancapkan sekeping PCIe SSD 512GB dan meninggalkan slot SATA 2 setengahnya kosong. Yang paling baik ditanyakan sejak laptop ini dirilis adalah, apakah NVIDIA GTX 1660 Ti ini mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya kalau bekerja sama dengan AMD Ryzen 7 3750H yang jadi prosesornya? Jawabannya, bisa. Nah, terlihat pada tabel, performance GTX 1660 Ti secara individual ya, memang mendekati performance individual GTX 1070 Max-Q. Tapi sayangnya, performa gabungan saat kedua chip ini bekerja sama, malah cenderung lebih rendah dari FX50 5D yang mengandalkan kombinasi Ryzen 5 plus Radeon RX 550. Terlihat sekali kalau AMD Ryzen 3750H dari si merah dan GTX 1660 Ti dari si hijau pada FX50 5D ini masih kurang mesra dalam bekerja sama. Lalu bagaimana tentang panas yang dilepas oleh kedua chip berbeda alam ini? Gue hampir bisa pastikan sistem meningin laptop ini berfungsi sangat baik hingga mampu menahan beban dari Ryzen 7 3750H dan GTX 1660 Ti. Nggak gue temuin thermal throttling yang berarti, hingga membuat FPS di game yang gue jalanin tuh drop gitu. Jika diperhatiin, putaran kipas yang didedikasikan untuk GPU seringkali berputar jauh lebih kencang sekalipun aplikasi yang sedang berjalan tuh masuk kategori CPU Intensive. Hasilnya, di setiap benchmark maupun game yang gue jalanin, temperatur GTX 1660 Ti ini masih cenderung aman. Ada di kisaran 80 hingga 87 derajat lah. Melalui pantauan hardware info yang gue gunain, CPU-an di Ryzen 7 3750H dalam TUF Gaming FX5050 ini mengkonsumsi daya sekitar 8,5W saat digunakan untuk browsing dan office standar, atau kurang lebih 30 hingga 35W saat full load. Sedangkan GTX 1660 Ti-nya mengkonsumsi maksimal 82W saat menjalankan game yang memaksanya berlari dalam kapasitas penuh. TUF Gaming FX505050 ini dipadukan dengan sebuah power adapter berkapasitas 180W yang seharusnya lebih dari cukup untuk membuang kemungkinan power limit throttling. Oke, dari desain dan materialnya, produk ini memang gak akan banyak menolong lo stand up saat berline party bersama temen atau kolega. Kapasitas baterai dalam laptop ini terbilang kecil untuk sebuah laptop 15 inch. Terkait performa, memang masih dikategorikan 3D menengah. Nah, sebagai informasi, performa GTX 1660 Ti dengan GDDR6-nya mampu mendekati GTX 1070 Max-SQ di beberapa skenario komputasi. Tapi, jika lo gak terlalu membutuhkan kemampuan olah grafis setinggi GTX 1660 Ti ini, masih ada beberapa opsi yang lebih terjangkau. Toh, dari sisi sasis dan fitur, gue jamin gak ada bedanya, kecuali panel. Jadi, pastikan lo benar-benar membutuhkan performa setinggi ini, atau berniat investasi untuk jangka panjang jika memutuskan memilih seri tertinggi ini. Punya pendapat lain? Komentarnya selalu gue tunggu loh. Oke, itu tadi review Skygrid Media untuk FX505DU. Seperti biasa, like video ini kalau lo suka, share, dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Terakhir, pastikan lonceng kamu udah aktif, agar kamu bisa selalu mendapatkan notifikasi tentang konten-konten yang Skygrid Media upload. Sampai jumpa di video selanjutnya.